Kembali di Kompas Yang Saudara, informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Kali ini menyangkut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Lili Pintauli Siregar yang dinyatakan bersalah dalam sidang etik perkara wali kota Tanjung Balai. Lili dikenai sanksi pemotongan gaji sebesar 40 persen. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar telah menyalahgunakan pengaruhnya sebagai pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi. Lili juga terbukti berkomunikasi dengan pihak yang sedang berperkara. Putusan dibacakan Ketua Dewan Pengawas tumpak hata orangan. Karena itu Lili diputus Dewan telah melakukan pelanggaran etik dan dikenai sanksi berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan. Ini adalah sanksi berat yang diberikan karena Lili tak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya. Menyatakan terperiksa Lili Pintauli Siregar bersalah melakukan pelanggaran kurut etik dan pedoman perilaku berupa penyalahgunaan pengaruh pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK menghubung terperiksa dengan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan. Tapi dalam hal nominal, potongan gaji 40 persen selama 12 bulan tak terlalu memusingkan bagi pimpinan KPK karena masih lebih dari 100 juta rupiah yang jadi hak Lili untuk dibawa pulang. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2015 tentang hak keuangan, kedudukan, protokol dan perlindungan keamanan pimpinan KPK, maka Lili mendapat 6 jenis tunjangan. Gaji pokok pimpinan KPK utuh sebesar 4.620.000 rupiah. Karena dipotong 40 persen, gaji pokok Lili sebagai pimpinan KPK menjadi 2.772.000 rupiah. Tetapi nominal berbagai tunjangan utuh sebesar 107.971.250 rupiah. Dengan perincian, tunjangan jabatan Rp20.475.000 rupiah, kehormatan senilai Rp2.134.000 rupiah, perumahan Rp34.900.000 rupiah, transportasi sebesar Rp27.330.000 rupiah, asuransi kesehatan dan jiwa Rp16.325.000 rupiah, serta tunjangan hari tua Rp6.807.250 rupiah. Lili dilaporkan oleh pegawai KPK karena berkomunikasi dengan Wali Kota Nonaktif Tanjung Balai, M. Syahrial, dalam perkara suap jual-beli jabatan. Kasus suap jual-beli jabatan Wali Kota Tanjung Balai adalah kasus yang menyedot perhatian publik setelah Ketua KPK Firly Bahuri menyebut keterlibatan Wakil Ketua DPR yang juga politikus Partai Golkar, Aziz Samsuddin. Nam Aziz disebut Firly saat KPK mengekspos ke publik peran penyidik KPK Stepanus Robin Patuju dalam kasus tersebut. Stepanus yang disuap Wali Kota untuk membuat kasus sang Wali Kota dihentikan penyidikannya, dikenalkan ke Wali Kota oleh Aziz Samsuddin di rumahnya. Dalam kasus ini, KPK juga menggeledah ruang kerja dan rumah Aziz Samsuddin.